2, 1, 2, 3, GO! Shalom Voltagers, hari ini aku mau membagikan fakta tentang tokoh yang luar biasa sekali. Fakta pertama namanya Daniel, dia orang Yahudi yang ikut dalam pembuangan ke Babel pada zaman Raja Nebuchadnezzar. Fakta yang kedua, dia berasal dari keluarga bangsawan dan dia sangat cerdas sehingga bisa ikut seleksi untuk bekerja di istana. Fakta yang ketiga, Daniel memiliki tiga orang teman, yang pertama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Fakta yang keempat, pada saat itu Daniel hanya makan sayur-sayuran saja dan tidak menajiskan dirinya dengan santapan Raja. Dan terbukti Daniel dan teman-temannya terlihat lebih sehat. Wow, berarti sayur-sayuran itu baik ya Voltagers. Dan fakta yang kelima, Daniel diselamatkan dari mulut singa karena kesetiaannya kepada Allah. Wow, luar biasa sekali ya. Sekalipun keadaannya tidak enak, namun Daniel memiliki hati yang tetap tekun untuk setia kepada Tuhan. Kita juga harus bisa seperti Daniel ya Voltagers untuk tetap melakukan hal yang berkenan bagi Tuhan. Yuk kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Mari lipat tangannya Voltagers. Tuhan Yesus saat ini kami siapkan hati untuk memulai ibadah. Hadir ya Tuhan dan melawat setiap kami. Kami siapkan hati, kami membenari melompat dan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Selamat beribadah. Are you ready to praise Jesus Voltagers? Come on. Have your hands in the air. Aku punya Yesus, sang penebus. Selamat datang di pernihan ku Yang menjadikan penciptaan baru Kunti yang pulih diselamatkan Dan kira-kira pun dipulihkan Kami ku hidup, hidup bagi dia Oh, ku bentuk kepada Tuhan Yesus Oh, ku selamatkan semua Oh, kasih Yesus Ku sempurna Dia akan jadi anaknya Oh, Alleluia Kasih Yesus Ku percaya Jadi kapur Kesalahannya Oh, Alleluia Tiapun dikustamakan Tuhan Yesus Kepada tu, kata tu, kata tu Kasi Yesus, sungguh sempurna Kuriakan jadi anaknya Oh, haleluya Kasih Yesus selalu menjaga Jadi takut keselamatannya Say what? Oh, hallelujah Yesus, Yesus, kita semua tahu Kita punya seberkadi Yang nama-nama Yesus Maka dari itu, yuk, kita mau ngasih semuanya Ini bareng-bareng ya Kita mau semangat sama Tuhan Kita mau lebih lanjut, malam-mati Aku punya Yesus, Yesus aku Selalu bos aku Tak dihapuskan Aku menjadikan cintaan baru Aku tak dihapuskan Aku punya Yesus Selalu bos aku Tak dihapuskan Cintaan baru Aku menjadikan cintaan baru Aku punya Yesus Mari kita sama-sama Uji Tuhan ya Mari kita rasakan kasihnya Pakai aku Pakai aku untuk memberitakan Kau ingin ku pergi Aku mau selalu dengarkanmu Jom, 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 jom Jadikan ku tenang yang bercahaya Di tengah cahaya dunia yang telah budak Jadikan kasihku seperti kasihmu Ku rindu melihat kemenangan yang besar Untuk generasiku Untuk generasiku Ku rindu melihat kemenangan yang besar Ku rindu melihat kemenangan yang besar Jom, 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 jom Ku mau selalu dengarkanmu Kemanapun kau ingin ku pergi Ku mau selalu dengarkanmu Jom, jom, jom Jadikan ku tenang yang bercahaya Di tengah cahaya dunia yang telah budak Jadikan kasihku seperti kasihmu Ku rindu melihat kemenangan yang besar Untuk generasiku Haleluya Haleluya Mari kita siapkan hati bersama-sama Kami puji Tuhan Kami menyembah namanya yuk Mari kita bersungguh-sungguh Mari kita cari wajahnya Ku datang ya Bapa Dalam kerinduan Memandang keindahanmu Ku berikan segalanya Semuanya yang ada Ku ingin menyenangkan Hatimu oh Tuhan Ku datang ya Bapa Dalam kerinduan Memandang keindahanmu Ku berikan segalanya Semuanya yang ada Ku ingin menyenangkan Hatimu oh Tuhan Carikan aku Carikan aku Indah yang kau pandangmu Lihat Seturut karyamu Di dalam hidupku Ajar ku berharap Hanya kepadamu Taat dan setia Kepadamu Tuhan Ku datang ya Bapa Dalam kerinduan Dalam kerinduan Memandang keindahanmu Ku berikan segalanya Semuanya yang ada Ku ingin menyenangkan Hasimu oh Tuhan Ku carikan aku Indah Yang kau pandang Mulia Seturut karyamu Di dalam hidupku Ajar ku berharap Ajar ku berharap Hanya kepadamu Taat dan setia Kepadamu Carikan aku Carikan aku Indah Yang kau pandang Mulia Seturut karyamu Di dalam hidupku Ajar ku berharap Hanya kepadamu Taat dan setia Kepadamu Tuhan Mari kita sembah Ku sembah Ku sembah Namamu Ku sembah Kau Yesus Rajaku Haleluya Ku sembah Mari kita sembah Bersama-sama Tuhan kami Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Svensa Kupu Tuhan Herna Carikan aku Indah Yang kau pandang Mulia Seturut karyamu Di dalam hidupku Ajar ku berharap hanya kepadamu Taat dan setia kepada carikan aku indah Yang kau permulia seduruh karyamu Di dalam hidupku ajar ku berharap Hanya kepadamu Taat dan setia kepada-Mu Tuhan Taat dan setia kepada-Mu Tuhan Taat dan setia kepada-Mu Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih atas berkat penyertaan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan Terima kasih telah menganugerai setiap kami Kami bisa berkumpul hari ini Tuhan Kami bisa menguji dan menguliakan nama-Mu bersama-sama Tuhan sebentar kami akan mendengar sedikit dari firman-Mu ya Tuhan Berikan kami hati yang mau mendengar Dan mau menerima apapun yang ingin kau sampaikan kepada kita ya Tuhan Terima kasih untuk hari ini kami sungguh bersyukur Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Halo, Shalom Kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan hari ini Dari seorang hamba Tuhan Yang menurut kakak Dia adalah orang yang paling setia Yang ditulis di Alkitab kita Kalau kalian buka di kitab Daniel pasal 6 Kita akan bahas tentang kehidupan Daniel Tentang kesetiaan Daniel Coba kalian bisa buka sekarang di kitab Daniel pasal 6 Kakak akan ceritakan di awal Siapa sih Daniel itu? Daniel dan teman-temannya dia itu adalah orang buangan Jadi dia itu adalah tawanan perang Ketika kerajaan Yehuda Itu diserang oleh kerajaan Babel Dan mereka kalah Yehuda kalah oleh Raja Nebuchadnezzar Kemudian Raja Nebuchadnezzar bawa beberapa tawanan Orang-orang penting dibawa Dan di antara mereka Raja Nebuchadnezzar Memilih orang-orang yang muda Orang-orang yang sehat Orang-orang yang pandai Orang-orang yang berhikmat Jadi orang yang muda pandai dan berhikmat Itu yang dipilih oleh Raja Nebuchadnezzar Untuk apa? Untuk bekerja kepadanya Jadi mereka ini akan dilatih Diajari bahasa Terus dijadikan warga negara Kerajaan Babel Untuk apa? Untuk kerja kepada Raja di Istana Raja Nah dipilihlah empat orang Dari orang-orang Yehuda itu Di antaranya adalah Daniel Nah setelah itu Ketika mereka itu dalam pelatihan Daniel dikasih tahu Ayo kamu nanti mulai hari ini Kamu akan diberikan makanan yang sama Dengan hidangan Raja Makanannya Raja Tapi meskipun Daniel tahu Makanan Raja itu pasti enak-enak Tapi dia memilih Dia menetapkan hati Untuk tidak menajiskan hidupnya Kenapa? Karena menurut dia Hidangan Raja Kemungkinan besar itu sudah Dipersembahkan untuk Berhala Untuk dewa-dewanya mereka Dan juga di antara makanan Dan minum Raja itu Ada anggur Yang tidak boleh diminum Oleh orang-orang Yahudi Nah kemudian Dibikin Daniel bilang Oh coba dulu Sepuluh hari Coba Aku lihat saja nanti Aku tetap akan sehat Aku akan tetap Jadi orang yang pandai Meskipun aku memilih Untuk makan Makan sayur-sayuran Dan air saja Dan benar Seperti katanya Daniel Setelah sepuluh hari kemudian Daniel dan teman-temannya Didapati dia lebih sehat Dan mereka Lebih Pandai Sepuluh kali lipat Dibandingkan orang-orang yang lain Dan sejak itu Daniel diangkat Sebagai pejabat tinggi Kemudian Tahun berganti Tahun berganti tahun Puluhan tahun kemudian Raja berganti Raja 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 Bukatesar berganti Terus ada Raja Belsyasyar Dan akhirnya Ada Raja Darius Nah ketika zaman Raja Darius Raja Darius Kembali mengangkat Daniel Menjadi Salah satu dari Tiga pejabat tinggi Yang membawai 120 Wakil Raja Hebat bukan? Kenapa kok Raja Darius itu Begitu percaya Sama Daniel Karena Daniel Terkenal Akan kesetiaannya Kepada Raja Dan juga Daniel itu Di Alkitab Dibilang Daniel punya Roh yang luar biasa Pekerjaannya Itu Excellent Ya Dan reputasi Seperti itu Tidak didapatkan Langsung secara Instan Ya Kalau kita itu Pengen Oh ya aku pengen Terkenal Dikenal sebagai Orang yang Baik misalnya Aku pengen Dikenal sebagai Orang Reputasi kita itu Tidak dibangun dalam Sekali kita melakukan Hal yang baik Terus kita dibilang Oh kamu orang Yang paling baik Tidak Seperti itu Begitu juga Dengan Daniel Reputasinya itu Dibangun puluhan tahun Dan bahkan Dimulai ketika Dia masih muda Ya Apa? Ketika Raja Darius Kan Mau mengangkat Daniel Ya Dia pengen Daniel itu Kalau bisa Jangan jadi Di antara tiga Dia yang akan Memimpin semuanya Tapi apa yang terjadi Orang-orang yang Diangkat Raja tadi Ya Beberapa jabat tinggi Dan wakil-wakil Raja Mereka bersekutu Untuk menjatuhkan Daniel Mereka enggak suka Mereka iri Mungkin dengan Daniel Atau Mereka takut Takut apa? Kalau kejahatannya Mungkin akan terbongkar Ya Ketika Raja itu Mengangkat Daniel Dan wakil-wakil Raja itu Tujuannya untuk apa? Supaya Raja itu Enggak dirugikan Berarti Wah Berarti ada sesuatu Ya Sehingga Daniel Mau dijatuhkan Oleh teman-temannya tadi Kira-kira Apa yang dilakukan? Mereka Para Pejabat-pejabat itu Dan pakora Wakil Raja Mereka bersekutu Dan mereka Bersepakat untuk Mendakwa Mau menjatuhkan Daniel Di hadapan Raja Mereka cari alasan Apa ya Yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita laporkan Kepada Raja Tentang keburukannya Daniel Mereka cari 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 Tidak ada Kenapa? Karena apa yang dilakukan Selama ini oleh Daniel itu Excellent Dia melakukan tugasnya Pekerjaannya dengan sangat baik Karena dia setia Dia rajin Dia orang yang rajin Dia melakukan tugasnya Ya Dia tidak pernah Merugikan Raja Sama sekali Dia tidak Dia selalu jujur Jadi tidak didapati Kesalahan sama sekali Oleh Orang-orang yang mau menjatuhkan Daniel Nah Mereka dapat ide Ada satu ternyata Yang bisa menjatuhkan Daniel Yaitu apa? Yaitu tentang ibadahnya Kepada Tuhannya Nah Dicari akal Kemudian mereka Mengajukan sebuah peraturan Kepada Raja Darius Nah Raja Darius Setuju Kalau dalam 30 hari Kedepan Tidak boleh ada orang yang Memohon sesuatu Minta sesuatu kepada orang lain Bahkan kepada Dewa Sekalipun tidak boleh Hanya boleh kepada Raja Dan hukumannya Kalau melanggar Orang itu akan dilemparkan Kedalam kuah singa Kedalam kuah Yang ada isinya singa Yang lapar Singa-singa yang Lapar sekali Nah itu kan menakutkan Tapi apa yang dilakukan Sama Daniel Daniel tahu tentang Peraturan itu Tetapi Daniel Memilih Untuk tetap Setia Kepada Tuhan Ya Dia tetap berdoa Tiga kali sehari Seperti yang sudah dilakukannya Selama puluhan tahun Ya berpuluh-puluh tahun Daniel memiliki Kebiasaan yang sama Tiga kali sehari Dia naik Ke rumahnya Dia berdoa Kepada Tuhan Dia memohonkan Sesuatu Kepada Tuhan Dan kemudian Karena itu Daniel didakwa Dan dihadapkan Perkaranya dihadapkan Kepada Raja Raja Meskipun dia Seharusnya Dia sedih Dia sebenarnya Tidak mau menghukum Daniel Dia mau cari cara Tapi Orang-orang yang Mau menjatuhkan Daniel Ini Segerap Dia Mereka mendesak Raja Untuk Raja Menjatuhkan hukuman Ya akhirnya Raja menjatuhkan hukuman Dan Daniel Dilemparkan Kedalam Kuah Singa Ya Besoknya Raja datang Ya Ketika Raja itu Masukin Daniel Kedalam kuah Singa Kalau kalian baca nanti Ya Raja itu sedih Dan Raja Sampai dia itu berpuasa Dia tidak bisa tidur Gara-gara apa Memikirkan Daniel Ketika dia pagi-pagi Yang datang ke sana Yang tanya Daniel Apakah kamu masih ada di situ Ya Daniel jawab Ya Tuhan ku Ya Daniel masih ada di sana Dan dia masih hidup Dia tidak dimakan Oleh singa-singa itu Bahkan Ketika Daniel itu dikeluarkan Tidak ditemui Ada luka-luka Pada Daniel Apakah singanya mati Enggak Singanya ada di sana Kenapa Kok bisa gitu Karena Kok tahu Kok tahu Kalau singanya ada di situ Karena setelah itu Orang-orang yang Mau menjatuhkan Daniel Mereka Dimasukkan ke dalam Kedalam Gua singa itu Dan Di Alkitab dicatat Sebelum mereka itu Turun sampai ke dasar Gua Mereka sudah dicapik-cepik Sudah diterkam Dan Diancurkan tulang-tulangnya Ya Luar biasa Daniel Ya Kalau kita belajar Dari kesetiaan Daniel Kita Belajar tiga hal Ya Kalian tahu Kesetiaan dulu Kesetiaan itu apa sih Kesetiaan itu Berarti melakukan Sesuatu yang benar Tapi terus Menerus Ya Seperti yang dilakukan Daniel Nah Ketika kita itu Baca Kakak baca Kakak rendungkan apa sih Oh ya ya Kakak belajar tiga hal Yang kakak mau bagikan Sama kalian Ya Yaitu pertama Daniel itu Melakukan kesetiaan Daniel setia Dimulai dari Hal-hal yang Kecil Ya Kok bisa tahu Kak Nah Kalian ketika Daniel itu Direkrut Ditahuan kan Direkrut Daniel ketika itu Masih berumur Sangat muda Ya Mungkin belasan tahun Ya Belasan tahun gitu Terus kemudian Didapati Daniel itu Orang yang sehat Kalau coba kalian pikir Kalau orang yang sehat Kira-kira Kalau orang sehat itu Biasanya Gimana Pasti apa Oh makanannya juga sehat-sehat Ya Dia tidak akan makan sembarangan Dia tidak akan makan junk food Ya Dia akan makan Makan mungkin Empat sehat lima sempurna Ya Seperti itu Terus Kemudian Dia didapati juga Orang yang pandai Dan berhikmat Dari mana Tahunya Ya Kok bisa tahu Iya karena Daniel Kakak percaya ketika Dia itu Melakukan hal yang kecil Seperti mungkin Seperti kalian sekarang Ya Kalau Kalian ini lagi Lagi Sekolah online Dia Daniel Akan belajar Setiap hari Ketika Dia Didapati Oh iya ya Orang pandai Oh ini orang pandai Direkrut Ya Kita itu tidak bisa Kalau cuma bilang Oh kak Aku ini genius kak Tidak perlu belajar Ya kalau orang genius Tidak perlu belajar Iya mungkin seperti itu Tapi Mungkin kamu tidak akan Bisa dipilih Oleh raja Ya Kenapa Kalau cuma kamu orang genius Tidak ngapa-ngapain Biasanya akan berakhir di mana Rumah sakit Jiwa Ya karena terlalu pinternya Dan over Gitu kan Nah Kita semua perlu Melatih Ya Melatih Kepandian kita Kita harus melatih Otak kita Jangan dibiarkan Nyanggur Daniel mulai dari kecil Dia membiasakan Mempriotaskan Hal-hal yang kecil Dia Hal-hal yang kecil Dia tetap lakukan Ya Dia tetap lakukan Mungkin Kalau Zaman sekarang Ini namanya Oh Mungkin saat teduh Kita bisa melakukan Saat teduh Kalau Daniel Dia berdoa dari Tiga kali sehari Ya kalau kita Kita bisa bersaat teduh Setiap hari Kelihatannya itu adalah Hal yang Remeh Ya Hal yang biasa Tapi Kalian tahu Ketika kita itu Setia Bersaat teduh Kita setia berdoa Waktu zaman-zaman sekarang Zaman pandemi Ya Dimana orang-orang itu Bisa Bisa sedih Bisa Perasaannya itu Jadi Tidak 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 Karuan gitu kan Nah Itu yang menjagai kalian Ketika kalian Rajin bersaat teduh Sekarang ini Kalau kamu Kamu rajin Dari dulu kan Sekarang ini Perasaanmu pasti Tidak akan Gampang diombang-ambingkan Ada berita apa Kamu jadi takut Ada berita apa Jadi kamu kehilangan Suka cita Ada berita apa Kamu kehilangan Damai sejahtera Ya Daniel Selalu memperhatikan Hal-hal yang kecil Ya Kenapa Karena dia tahu Kalau ketika Dia setia Pada hal-hal yang kecil Dia juga dipercayakan Hal-hal yang Besar Kita buka ya Di Lukas Injil Lukas Injil Lukas pasal 16 Ayat 10 Kakak bacain Injil Lukas pasal 16 Ayat 10 Barang siapa Setia dalam perkara-perkara kecil Ia setia juga Dalam perkara-perkara besar Dan Barang siapa Tidak benar Dalam perkara-perkara kecil Ia tidak benar juga Dalam perkara-perkara yang besar Ya Ketika Daniel Dipakai oleh Raja-raja Bahkan Dalam tiga periode Raja yang berbeda Raja boleh ganti Daniel tetap dipercaya Jadi pejabat tinggi Itu semua Tidak didapat Daniel Dalam semalam Langsung Berubah Atau dia melakukan sekali Berubah Enggak Karena dia melakukannya Mulai dari hal-hal yang kecil Setia 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 Melakukan hal-hal yang mungkin Dianggap remeh Ya kan Mungkin kalau Kalian sekarang Sekolahnya online Kalian tidak pernah mandi Nah Setia Ayo Makan yang sehat Tetap olahraga Ya Kalian Dengan memperhatikan Hal-hal yang mulai Dari kecil-kecil Bersaat teduh Berdoa Mungkin kalian anggap Apa sih ini Itu penting bagi kita Ya Terus Apalagi Yang kedua Ketika kita itu setia Kita itu melakukan Bukannya apa Mau setia Ya Kalau dibilang Oh iya iya Aku nanti akan setia Melakukannya Kalau sudah Misalnya Atau kalian Oh kak Aku sekarang ini Aku kan Tidak suka mandi Kan sekolah online Kan tidak perlu mandi Ya Nanti Kalau sudah sekolah Onside Aku akan mandi Misalnya gitu Itu contoh yang paling gampang Atau Kak Aku Aku Anu Sekarang Saat teduhnya Nanti ajalah Ya Nanti Nanti Ketika aku Nanti dewasa saja Nanti aku akan rajin Bersaat teduh Ya Mulailah Kalau kamu mau Jadi orang yang setia Mulailah Dari Sekarang Ya Sekarang Ya Ketika kamu mau Oh iya Aku mau dekat sama Tuhan Nanti Tapi Mau Masih mau Mulailah dari Sekarang Kebiasaan yang baik Bangun Kebiasaan yang baik Ya Dan itu Kebiasaanmu itu Akan jadi Kesetiaan Nah Lakukan itu Setiap hari Di kitab Amsal Dibilang gini Oh orang aja Amsal bilang Amsal 20 Ya Orang itu bilang Oh bisa aja aku ngomong Gini misalnya Oh aku ini orang baik Orang baik Oh ya mungkin orang percaya Oh ya Kamu pernah nyumbang Benar Satu kali Tapi kalau kamu Dibilang kamu itu setia Kamu itu harus Jadi orang yang terus Melakukannya Lakukan 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 Itu baru Dibilang orang Setia Kamu gak bisa Koar-koar Cuma bilang Oh mungkin di Instagram Aku ini orang yang setia Paling setia di dunia Ya Mungkin itu Katanya Kita sendiri Itu Kita percaya Jadi Kita percaya Kalau kita itu orang yang setia Ya Kalau dibilang orang setia Itu bukan Karena kita itu percaya Dirinya sendiri Tapi kata orang Apakah kita itu setia Katanya Tuhan Apakah kita itu setia Melakukannya Tiap hari Tiap hari Jangan jadi orang yang Suka Beralasan Oh ya nanti Aku akan Sayang sama keluarga Aku Jika Jika keluarga Aku Gini Atau aku akan Belajar dengan sungguh-suku Aku akan belajar sungguh-sungguh Jika aku dapat sesuatu Atau kamu punya alasan lagi Nanti Gitu kan Nah Jangan jadi orang-orang yang nanti Atau jika Atau akan Atau mau Ya Mulai Kebiasaan yang baik Mulai dari sekarang Setia Kemulai setia Itu dari sekarang Kalau Kemarin-kemarin Kamu dibilang Kamu tidak Bukan jadi orang yang setia Kamu tidak punya kebiasaan yang baik Gak apa-apa Lupakan yang kemarin Kita mulai dengan Yang hari ini Saat ini Ya Yang ketiga Kesetiaan itu disebut Kesetiaan Ketika Itu sudah Diuji Nah Dan ujian kesetiaan itu Biasanya berat Ya Kesetiaan itu Kalau kalian Tahu Emas Ya Ketika emas itu Ditambang Diambil dari bumi Emas itu masih punya Banyak kotoran Ada tanah-tanah Atau emas itu masih Bercampur dengan Logam-logam lain Emas yang paling mahal Itu adalah Emas yang sudah Dimurnikan Emas 99,99% Mungkin gitu Ya Jadi Kesetiaan itu Ketika kita Melakukan Sesuatu Dan itu disebut Setia ketika Kita itu Melakukannya Dengan Mengorbankan Sesuatu Ya Kita kehilangan Privilege Sesuatu Atau kita Mengorbankan Sesuatu yang Mungkin penting Bagi kita Misalnya Kalau kamu itu Diminta Ayo Saat teduh Saat teduh Mungkin kamu bilang Aduh Aku kan masih Ini jatahku Untuk main game Setelah aku belajar Aku juga punya waktu Untuk main Untuk diri sendiri Ketika kamu itu Mau setia Kamu itu perlu Ya Mengorbankan Sesuatu Ya Tidak apa-apa Aku mau Berikan waktu Yang terbaik Untuk Tuhan Misalnya Satu jam Untuk Tuhan Bersaat teduh Untuk berdoa Setiap hari Ya Atau Kamu bisa melakukan Apa lagi Yang lain Ketika kamu Jaman sekarang Jaman pandemi Mungkin Kondisi keuangan Keluarga Kurang baik Ya Kondisi keuangan Keluar baik Terus Kita mungkin Beberapa dari kita Diminta untuk Membantu orang tua Misal Oh jaga cafe Jaga kafenya Papa mama Atau Untuk melakukan sesuatu Atau papa mama Sibuk mencari uang Kita harus Membantu Pekerjaan di rumah Misalnya Ngepel Ya Itu loh Setia di dalam Keluarga itu juga Ya Setiaan itu Akan Di uji Seperti Daniel tadi Kesetiaannya Kepada Tuhan Diuji dengan apa Dengan dikasih Peraturan Raja Bikin peraturan Tidak boleh Memohon sesuatu Kepada Orang lain Ataupun Kepada dewa Tapi apa yang Dipilih sama Daniel Daniel Tetap Memilih Untuk Percaya Kepada Tuhan Untuk setia Melakukan Apa yang Selama ini Daniel Lakukan Yaitu apa Berdoa Dia tetap berdoa Tiga kali sehari Resikonya apa Ditanggung Sama Daniel Harga Ada harga Yang harus dibayar Oleh Daniel Ya Dan kakak percaya Setiap hal Yang kita lakukan Kesetiaan Kita itu Diperhitungkan Oleh Tuhan Kenapa Ketika Daniel Sudah Melakukannya Kalau kita Tahu Tadi Dari cerita Ada sesuatu Yang didapat Daniel Ketika Daniel Setia Perlindungan Tuhan Itu juga Tetap ada Tetap nyata Ketika kita Setia Sama Tuhan Kita itu Pasti Dapat Sesuatu Dari Tuhan Ketika kita Setia Misalnya Setia Dalam sekolah kita Dalam studi kita Kita akan Mengambil Mendapatkan Hasilnya Mungkin bukan sekarang Ya Tidak langsung sekarang Tapi mungkin ketika Kita nanti dewasa Kita akan merasakan Puji Tuhan Ya Dulu itu Aku itu Mungkin Masih harus dipaksa-paksa Sekolah Belajar Tiap hari Tapi aku sekarang Ketika aku Dewasa Ketika aku Bekerja Itu tidak sia-sia Ya Seperti Daniel Nah ketika dia itu Bangun reputasinya Mulai dari awal Ketika dia Dari kecil Dia itu rajin Sampai ketika Dewasa Dia itu Merasakan Manfaatnya Ya Kemudian Kita Buka Alkitab kita Terakhir ya Ayat terakhir Ya Kalau ayat terakhir Bilang Haleluya Gitu kan Nah kalian pasti Senang sekali Ayat terakhir Kita buka Dua Tawarik Dua Tawarik Pasal 16 Ayat 9A Ya Kakak baca ya Dua Tawarik Pasal 16 Ayat 9 Karena Mata Tuhan Menjelajah Seluruh bumi Untuk melimpahkan Kekuatannya Kepada mereka Yang sungguh hati Terhadap dia Ya Firman Tuhan berkata Tuhan itu Mencari Orang-orang itu Yang Sungguh-sungguh Sama dia Orang yang Yang mau Memprioritaskan Hidupnya Itu untuk Tuhan Seperti Daniel Ya Tuhan Mau Tuhan itu ingin Muncul Daniel-Daniel Baru Di masa kini Ya mungkin Bukan Daniel Yang bekerja di Istana Raja Atau di Istana Presiden Mungkin Daniel-Daniel Dalam bidang Hal yang lain Dalam bidang Bisnis Dalam bidang Banyak hal Tuhan itu Ingin Tuhan itu punya Rancangan yang Indah Rancangan yang besar Untuk kalian semua Tuhan ingin Tuhan mau Kasih kekuatannya itu Untuk setiap Kalian Syaratnya satu Apakah kamu mau Setia Sama Tuhan Ya Kalau saat ini Kita itu jadi Orang Kristen Itu paling enak Kenapa Kita sudah dapat Jaminan Untuk kita Ketika kita Setelah hidup ini Kita punya jaminan Untuk masuk surga Ya Sekarang Ketika kita Hidup di dunia Tuhan itu Juga kasih Jaminan Untuk orang-orang Yang mau Setia sama dia Ya Tuhan mau Hidup kita itu Dipenuhi oleh Suka cita Dan damai Sejahtera Dan keberhasilan Ya Tuhan itu selalu Merancangkan Hal-hal yang indah Dalam hidup kalian Mulai Dari sekarang Ya Mulai dari sekarang Kita mau Belajar Untuk setia Sama Tuhan Setia untuk Juga melakukan Hal-hal yang lain Dalam Kehidupan Sehari-hari kita Yang Untuk adik-adik Ayo Kakak undang Kalian untuk Bangkit berdiri Kita mau datang Sama Tuhan Selidiki aku Selidiki aku Lihat hatiku Apakah ku Sungguh mengasihimu Yesus Yesus Kau yang mahat Tahu Dan Hidupku Tak ada yang Tersembunyi Bagimu Telah kulihat Telah kulihat Kebaikanmu Tuhan Kebaikanmu Yang tak pernah Habis Di hidupku Ku berjuang Sampai Akhirnya Kau Dapati Aku Tetap Setia Adik-adik Kakak Barusan diingetin Kesetiaan itu juga Ngomong tentang Kita itu setia untuk Tidak melakukan Hal-hal yang gak baik Meskipun Kita punya Kesempatannya Zaman kita online sekarang Setiap orang punya gadget Setiap orang Setiap anak bahkan Punya Mungkin Kalau di usia kalian Punya Laptopnya sendiri Punya komputernya sendiri Bahkan ada yang punya Handphonenya sendiri Kesetiaan itu juga bilang Ketika kita itu Dipercayakan sesuatu Apakah kamu itu bisa Pakai itu untuk Hal yang baik Atau justru Itu dipakai untuk Hal yang tidak baik Ya Tuhan itu ingetin Ketika kamu Bawa Punya Punya Handphone Atau punya laptop Pakai untuk hal yang baik Ya Jangan dipakai untuk Misalnya Main game terus Atau Kalian lihat Konten-konten yang Tidak sesuai dengan Dengan perintah Tuhan Misalnya Kalian pakai untuk Lihat Misalnya Film porno Mulai hari ini Berhenti Berhenti di dalam Nama Tuhan Yesus Ya Tuhan itu mau Setiap kita itu Juga setia Ketika Kita itu Dipercayakan Sesuatu yang Baik Pakai itu juga Untuk hal yang baik Ya Mulai hari ini Yuk Kita minta Tuhan Kita bikin Komitmen yang baru Tuhan Mulai hari ini Aku mau Setia Melakukan Firman Melakukan Perintahmu Aku setia Terhadap Engkau Tuhan Untuk aku itu Kenal Tuhan Setiap hari Karena aku sudah Merasakan Kebaikan Aku sudah Merasakan Keluar Biasaan Tuhan Dalam hidupku Ya Telah Kulihat Kebaikan Mu Yang Tak Tak Pernah Habis Di Hidupku Ku Berjuang Sampai Akhirnya Kau Dapati Aku Tetap Setia Telah Kulihat Telah Kulihat Tuhan Tuhan Baik Dalam Hidup Mu Kebaikan Mu Yang Tak Pernah Habis Di Hidupku Kalau selama ini Kalian masih dalam Keadaan yang Baik Itu karena Tuhan Itu Setia Dia yang Terlebih Dahulu Setia Bahkan ketika kita Tidak setia Sama Dia Tuhan Itu tetap Baik Dalam Hidup Kita Mau gak Kalian Mulai hari ini Yuk Kakak Minta Mau gak Kalian Untuk setia Kembali Setia Menuruti Perintah-perintahnya Setia Untuk Mengenal Dia setiap Hari Melalui Saat aduhmu Melalui Doa-doamu Setiap Hari Ya Jangan Kawatirkan Nanti kamu Mau jadi apa Kamu bisa jadi apa Tuhan itu Pasti punya Rancangan yang Dahsyat Rancangan luar biasa Dalam hidupmu Yang mau Setia Pada Tuhan Angkat tanganmu Tuhan Yesus Tuhan lihat Setiap Kami Yang mengangkat tangan kami Tuhan Mulai hari ini Tuhan Kami mau Belajar setia Kami terus Mau setia Melakukan hal-hal Yang benar Yang sesuai dengan Firmanmu Setiap hari terus Menerus Tolong kami Ya Tuhan Meskipun banyak Godaan Meskipun banyak Mungkin Cobaan Atau rintangan Dalam Kami itu Mengikuti Firmanmu Tuhan Berikan kami Kekuatan Ya Tuhan Firman Tuhan Tadi berkata Tuhan Mencari orang Sesungguh-sungguh hati Kami orangnya Tuhan Kami Tuhan Pakai setiap Anak-anakmu ini Tuhan Yang setiap mereka Mengangkat tangan Biar kekuatan dari Tuhan Tuhan Limpahkan dalam hidup mereka Tetap jadi Orang yang setia Seperti Daniel Yang setia Yang dipakai Tuhan Kami juga Mau Tuhan Jadi anak-anak yang setia Anak-anak yang dipakai Tuhan Untuk kemuliaanmu Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Kami ucap syukur Teman-teman Angkat kedua tanganmu Terimalah berkat Yang terindah Berkat yang terbaik Dari Tuhan Kasihnya gak pernah meninggalkan Gak pernah meninggalkan hidupmu Dan bahkan roh kudus Itu selalu menyertai Menjadi penolong Menjadi penghibur dalam hidupmu Memberikan kekuatan Di dalam hidupmu Terimalah Berkat Dari Allah Bapak Allah Putra Dan Allah roh kudus Yang memberikan kamu Suka cita dan damai secara terah Kekuatan untuk memilih Melakukan hal yang benar Untuk tetap setia Di dalam Tuhan Terimalah semuanya itu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin God bless you Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!